Intro Infeksi Bakterial Meningitis Apabila seseorang terinfeksi bakterial meningitis, maka akan menyebabkan penyakit meningitis. Sejenis peradangan yang terjadi pada meningin, meningin adalah bagian lapisan pelindung yang menyelimuti sarap tulang belakang dan otak. Infeksi dari bakteri meningitis memang sulit untuk dikenali, karena memiliki gejala awal hanya sekedar flu, demam, dan sakit kepala saja, sehingga sering dianggap sebagai sakit biasa. Penyebab Infeksi Bakterial Meningitis Meningitis sendiri memang tidak hanya disebabkan oleh infeksi bakteri saja, namun bisa disebabkan oleh virus, jamur, dan parasit. Akan tetapi, pada kebanyakan kasus meningitis, lebih sering diinfeksi oleh bakterial meningitis. Beberapa jenis bakteri tersebut, termasuk Streptococcus pneumoniae, Nisteria meningitis, Disteria monocytogenes, dan Hemophilus influenza. Setiap orang untuk golongan usia berapapun, memiliki potensi untuk terjangkit meningitis, tak terkecuali pada bayi. Sehingga apabila gejala meningitis tidak segera ditangani, maka dapat memburuk dan memicu komplikasi seperti gagal gejal dan kejang-kejang. Gejala infeksi bakterial meningitis Ada beberapa tanda-tanda atau gejala dari infeksi meningitis, seperti sakit kepala, demam, dan kaku leher secara mendadak. Jika sering ditandai dengan mual dan muntah, serta mengalami peningkatan sensitivitas terhadap cahaya atau fotofobia. Pada beberapa kasus meningitis, juga ditandai dengan perubahan keadaan mental atau mengalami linglung. Sedangkan pada bayi yang terinfeksi meningitis, mungkin sulit untuk disadari oleh orang tua. Akan tetapi, biasanya bayi menjadi sulit makan, muntah, serta menjadi tidak aktif. Pengobatan infeksi bakterial meningitis Dengan pengobatan dini, maka bisa menghentikan gejala meningitis yang memburuk dan mencegah kondisi darurat medis yang lainnya. Pengobatan meningitis berbeda-beda tergantung penyebabnya. Biasanya dokter meresepkan antimikroba atau melalui terapi bila meningitis disebabkan oleh kanker. Sebenarnya penyakit ini dapat dicegah melalui gaya hidup sehat, serta menghindari kondisi yang bisa memicu penyebab infeksi. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT. Dinatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstra kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Mengapa harus memilih produk Dinatur Indonesia? Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Dinatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di badan POM. Dinatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menarapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula, produk Dinatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikitpun cempuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini. Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton!